Jadi Hamzah Fansuri ini mencari Tuhan sampai Mekah. Mencari Tuhan di Bahitul Kaabah. Di Kaabah dia nyari-nyari Tuhan. Bahkan mengembara dari Barus sampai ke Kudus. Jadi dari Barus sampai ke Yerusalem. Sudah capek luar biasa. Ini di mana Tuhan itu ya. Akhirnya ketemunya di dalam rumah. Ba'idnya yang paling terkenal. Hamzah Fansuri di dalam Mekah. Mencapai Tuhan di Bahitul Kaabah. Nanti mencapai itu ada yang bilang mencari. Karena naskahnya juga masih kontroversi. Beberapa naskah-naskah kuno itu kan sering kalimat-kalimatnya terputus tidak terbaca. Jadi kalimat yang lain bilang tidak mencapai Tuhan. Tapi mencari Tuhan. Di Bahitul Kaabah. Dari Barus ke Kudus terlalu payah. Akhirnya dijumpa di dalam rumah. Ini terkenal sekali metafor pencarian sufistik. Jadi Hamzah Fansuri ini mencari Tuhan sampai Mekah. Mencari Tuhan di Bahitul Kaabah. Di Kaabah dia nyari-nyari Tuhan. Bahkan mengembara dari Barus sampai ke Kudus. Kudus itu ya tafsirnya macam-macam. Ada bilang Kudus itu ya situ-itu sebelah Jeporo. Ada yang bilang. Ya. Ada yang bilang Kudus itu Yerusalem. Karena memang pengembaraannya luas. Syekh Hamzah Fansuri ini. Jadi dari Barus sampai ke Yerusalem. Sudah capek luar biasa. Ini dimana Tuhan itu ya. Akhirnya ketemunya di dalam rumah. Dalam rumah itu maksudnya dalam batinnya sendiri. Ini sindiran luar biasa kita. Yang nyari Tuhan kemana-mana. Belajar tentang Tuhan kemana-mana. Karena ada buku luar biasa judulnya. Kisah Mencari Tuhan. Kayak sinetron itu kan. Para pencari Tuhan. Dicari kemana-mana. Katanya Hamzah Fansuri. Kamu boleh ke Mekah, ke Yerusalem. Tempatnya tiga agama. Ke Barus. Daerah Darussalam. Tidak akan ketemu. Eh akhirnya ketemunya di dalam rumah. Ada di sini. Meskipun bolak-balik umroh. Bolak-balik naik haji. Kalau sininya belum beres. Kamu tetap haus spiritualitasmu. Masih belum puas. Tanyalah orang yang bolak-balik umroh. Bolak-balik haji. Mesti pingin ke sana lagi. Karena waktu di sana mungkin. Batinnya beres. Dia bisa akrab sama Allah. Tapi begitu pulang. Jauh lagi. Pengen ke sana lagi. Sebenarnya kuncinya tidak di. Kemegahnya yang bolak-balik. Tapi temui saja. Tuhan di dalam batinmu. Dalam hatimu. Akraplah terus menerus. Sama dia. Dia ada kok. Siap diajak ngobrol anytime. Kalau kamu kesepian. Tidak harus nyari temenmu. Bikin isu di WA. Biar rame. Ya. Ajak ngobrol Tuhan yang ada di batinmu. Ya kan. Berkeluh kesalah. Kalau pengen mengeluh. Mengeluh ke dia. Dia yang paling siap. Menampung segala keluhanmu. Tidak usah payah. Tidak usah capek. Nyari kemana-mana. Itu yang terkenal. Hamzah miskin. Orang Uriani. Seperti Ismail. Menjadi kurbani. Bukan akjami. Lagi arobi. Senantiasa wasil. Dengan yang bagi. Ii semua ya. Cirinya sair Melayu. Jadi. Para sufi itu biasanya. Menganggap dirinya. Fakir. Miskin. Tidak butuh apa-apa. Tidak punya apa-apa. Selain Allah. Dan memang tidak ingin apa-apa. Makanya itu istilahnya. Orang Uriani. Uriani itu telanjang. Jadi murni. Tidak punya apa-apa. Jernih menghadap Allah. Dunia dan segala isinya yang lain. Sifatnya hanya atribut. Kayak baju. Tempelan. Tidak penting. Jadi. Orang telanjang. Seperti Ismail. Menjadi kurbani. Sebagaimana. Nabi Ismail. Yang. Dikorbankan. Oleh Ibrahim. Demi Allah. Ini juga ada yang bilang. Ini sindiran. Terhadap. Dirinya sendiri. Yang. Dianggap. Sesat. Oleh. Ulama istana. Saat itu. Yaitu. Sheikh. Nuruddin. Arraniri. Jadi. Beliau ini. Hidupnya. Sekitar. Akhir abad 16. Awal abad 17. Saat itu. Sultannya. Alauddin. Riayat. Oke. Terus. Bukan. Akjami. Lagi. Arobi. Jadi. Sudah. Tidak penting lagi. Identitas. Geografis. Kamu. Orang mana. Orang Jawa. Atau. Orang Arab. Pribumi. Apa. Habib. Orang Jina. Apa. Orang. Tidak penting lagi. Di hadapan Allah. Itu. Uryani. Telanjang. Jadi. Jangan ketipu oleh atribut. Kamu orang Indonesia. Apa. Orang Bule. Apa. Orang Tiongkok. Jina. Yang kamu benci itu hari ini. Apa. Orang Madura. Apa. Orang mana. Itu. Tidak penting semua. Kita di hadapan Tuhan. Uryan. Tujuannya apa terakhir. Senantiasa wasil. Dengan yang bagi. Kalau kamu sudah uryan. Kamu bisa terus nyambung sama Allah. Allahu somat. Hanya Allah tempat bergantung. Yang diinginkan. Tidak ada yang lain. Amin. Jadi. Bukan. Jami lagi. Arobi. Senantiasa wasil. Dengan yang bagi. Nyambung terus. Dengan. Allah yang bako. Nah. Ini pengantar. Untuk kenal. Sejenis inilah nanti. Pikiran-pikirannya. Hamzah van Suri. Kita lihat lagi. Sekarang. Cirinya. Sair Melayu. Ini. Aliran baru. Jaman itu. Makanya tadi saya bilang. Di antara. Karomahnya. Syekh Hamzah van Suri. Adalah. Sastra. Oleh Allah. Diberi keistimewaan. Sastra. Dan. Jangan salah loh. Wali-wali Allah. Yang mendapat tugas. Untuk. Menceritakan. Pengalaman mistiknya. Demi agar banyak orang. Jatuh cinta juga. Sama Allah. Itu. Bebannya dua kali lipat. Dibandingkan. Wali-wali Allah. Yang tersembunyi. Godaannya. Double. Wali. Yang tidak kenal dirinya. Wali. Itu endeng. Tapi. Wali. Yang. Diberitahu. Ngerti dirinya. Wali. Dan harus. Mendapat tugas. Untuk. Menceritakan. Pengalaman spiritualnya. Itu. Bebannya double. Ujiannya double. Karena. Dia harus. Perang melawan egonya sendiri. Ngerti aku wali. Itu kan abot. Kalau kamu wali. Tapi. Nggak ngerti kamu wali. Kan enak. Mengalir saja. Begitu. Kamu ngerti dirimu wali. Susah itu. Kamu keluar. Dari masjid. Wali. Nggak iso. Tidak iso. Saat itu juga. Anjlok makomu. Begitu. Kamu merasa bahwa. Aku ini wali. Itu kan yang dulu. Ceritanya. Abu Yasid Bustami. Sampai. Dia nangis-nangis. Di depan Allah. Gara-gara. Seekor anjing. Jadi. Satu ketika. Tiba-tiba. Dia jalan. Ada anjing. Cuis. Lari. Mau nabrak. Terus dia mundur. Jubahnya diangkat. Anjingnya tersinggung. Iya. Ada anjing. Kok bisa tersinggung. Terus dia marah. Pada. Eh. Abu Yasid. Kamu melecehkan aku ya. Kamu anggap. Aku makhluk rendah ya. Weng anjing ya. Kalau disini kan. Tidak mati way. Untung. Disitu anjingnya bisa komplain. Terus. Abu Yasid bilang. Lo enggak. Aku itu bersih nanti. Kalau kena. Kamu jadi najis. Katanya anjingnya. Le. Najis yang mana. Kalau cuma najis fisik. Kan tinggal kamu basuh tujuh kali. Pakai pasir beres. Urusan. Kalau kamu anggap najis itu. Urusan batin. Katanya kamu sufi. Oh itu. Dari situ Abu Yasid. Menyesal luar biasa. Terus. Ya sudah aku minta maaf. Ayo sekarang kita jalan bareng. Sekarang. Anjingnya yang enggak mau. Ya. Jadi. Karena kata anjingnya. Kalau kamu jalan bareng aku. Aku. Aku tetap jelek. Kamu jadi jelek juga. Namamu juga jatuh juga. Dan. Kalau levelmu kayak tadi. Ayo. Levelku lebih tinggi. Jadi. Enggak mau aku deket-deket sama kamu. Oh itu. Anjingnya begitu. Jadi diajak jalan bareng aja. Enggak mau. Itu terus. Syekh Abu Yasid Bustomi. Berhari-hari nangis. Karena kuatir. Allah juga gitu. Anjing aja diremehkan. Bisa begitu. Apalagi Allah. Kita kan sering mencuali ke Allah. Berapa persen dalam hidup kita. Yang Allah itu terlibat. Dalam pengambilan keputusanmu. Kan. Enggak ada. Mungkin enggak ada. Sepuluh persennya. Sehari-hari itu. Allah masuk pertimbanganmu. Ketika memutuskan sesuatu. Biasanya ya. Egomu yang bunyi duluan. Keinginanmu. Hasratmu. Cita-citamu. Ideologimu. Kelompokmu. Kan itu. Selamat menikmati.